Assalamualaikum, Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mengikuti pelatihan manajemen program ekstra kurikuler pada platform Petar Kemenang. Oke setelah menyimak materi pada 3 titik. Satu tentang konsep pengembangan potensi peserta didik. Mulai mengerjakan. Soal nomor 1. Kediatan ekstra kurikuler adalah C. Kediatan non-pelajaran formal yang dilakukan di luar Jam belajar kurikulum standar Nomor 2. Fungsi sosial dari kegiatan ekstra kurikuler adalah Fungsi sosial A. Membantu peserta didik berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain Menjaringan dan relasi Serta mengembangkan sikap dan nilai-nilai sosial Tiga tujuan kegiatan ekstra kurikuler adalah A. Mendukung perkembangan personal, sosial, dan karir peserta didik 4. Pengembangan potensi peserta didik adalah D. Proses yang bertujuan untuk membantu peserta didik Mengenali mengembangkan Dan menyalurkan kemampuan, bakat, dan minat yang mereka miliki 5. Fungsi pengembangan dari kegiatan ekstra kurikuler adalah Hampir seperti soal fungsi sosial tadi ya hati-hati Jawabannya adalah D. Untuk fungsi pengembangan Membantu peserta didik Mengembangkan potensi fisik dan psikologis Sikap dan nilai-nilai positif Serta rasa percaya diri dan motivasi Selesai ujian Yakin? Alhamdulillah lolos basic grade Kita lanjutkan pada soal 3,2 Hari ini saya akan melanjutkan untuk latihan soal materi 3,2 pengembangan program ekstra kurikuler nomor 1 Apa tujuan dari pengembangan program ekstra kurikuler? C. Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal 2. Dasar hukum yang mengatur kegiatan pengembangan program ekstra kurikuler di Indonesia kecuali B. C. Di ini betul kecuali ya U. Nomor 17 Tahun 2003 Nomor 3 Mengapa program ekstra kurikuler? Perlu dikembangkan secara sistematis A. G. Meningkatkan partisipasi aktif yang melibatkan sebanyak-banyaknya siswa 4. Apa hubungan antara kegiatan ekstra kurikuler dan tujuan pendidikan nasional? C. Kegiatan Ekstra kurikuler merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler 5. Apa peran satuan madrasam dalam mengembangkan ekstra kurikuler? Dibertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan Ekstra kurikuler sesuai kebutuhan, potensi dan bakat peserta didik Baik kita cek lagi Nomor 1 C 2 A 3 M 4 ke 5 Selesai ujian yakin Alhamdulillah lolos space secret Baik Bapak Ibu kita lanjutkan ke latihan soal 3,3 Saya akan melanjutkan untuk latihan 3,3 tentang perencanaan program ekstra kurikuler Setelah menyimak materi Selanjutnya mulai mengerjakan soal Nomor 1 Tahapan Perencanaan kegiatan ekstra kurikuler Yang dilakukan dengan cara melakukan survei Best questioner Wawancara atau penawaran Tertentu kepada peserta didik Untuk mengetahui keinginan Motivasi dan kemampuan mereka Dalam mengikuti kegiatan ekstra kurikuler adalah P Identifikasi kebutuhan Potensi dan minat peserta didik Nomor 2 Prinsip program pengembangan direik untuk kegiatan Ekstra kurikuler yang menjelaskan keragaman potensi Kebutuhan bakat dan minat Dan kepentingan peserta didik Dan satuan pendidikan B Prinsip keragaman 3 Langkah-langkah penyusunan Program kerja setiap bentuk kegiatan Ekstra kurikuler yang meliputi Deskripsi program Hasil yang diharapkan Pengorganisasian pelaksanaan Waktu pelaksanaan Pembina atau pelatih Jumlah anggota Pembiayaan tempat Sarana dan prasarana adalah Derambu-rambu penyusunan Perencanaan program Ekstra kurikuler 4 Jenis pengembangan direi dalam bentuk Ekstra kurikuler yang menguraikan Pengelompokan Kegiatan-kegiatan Ekstra kurikuler Yang dapat diakomodasi oleh satuan pendidikan Berdasarkan kebutuhan Bakat dan minat peserta didik Disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan Adalah A. Kegiatan keagamaan dan kepramuka Betul deh Kegiatan kesenian dan budaya betul Semua jawaban benar deh Kegiatan olahraga dan kesehatan juga betul Jadi jawabannya C Semua jawaban benar 5 Langkah-langkah penyusunan Program kerja setiap bentuk Kegiatan ekstra kurikuler Deskripsi program Hasil yang diharapkan Pengorganisasian pelaksanaan Waktu pelaksanaan Pembina atau pelatih Jumlah anggota Pembiayaan tempat Sarana dan prasarana adalah Ini soal persis sama seperti nomor 3 Jadi jawabannya adalah A Rembu-rembu penyusunan perencanaan program Ekstra kurikuler Baik kita cek dulu Nomor 1 B 2 Bita 3 4 5 A selesai ujian Alhamdulillah lolos passing grade Baik Bapak Idu Kita lanjutkan ke 3 titik 4 Kali ini Saya akan melanjutkan Untuk latihan soal 3 titik 5 tentang pelaksanaan dan pengelolaan program Ekstra kurikuler Bagian 2 OK Setelah menyimak materi Kita mulai mengerjakan soal Nomor 1 Program yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan Dan wawasan yang luas kepada pelajar putri Mengenai wanita Baik hal-hal yang umum maupun kuser B Ekstra kurikuler keputrian Nomor 2 Membentuk karakter atau Kepribadian dan ahlak yang mulia Para generasi muda Menanamkan rasa cinta tanah air Dan bangsa di dalam diri generasi muda Menggali potensi diri dan Meningkatkan keterampilan para generasi muda Sehingga menjadi individu yang Bermanfaat bagi masyarakat dan negara Merupakan tujuan kegiatan ekstra kurikuler Cipramuka 3. Jika sekolah tidak memiliki guru Atau instruktur yang Berlatar belakang pendidikan relevan Dan tidak mempunyai guru yang Berminat untuk menyelenggarakan Program ekstra kurikuler Sekolah atau madrasah Dapat mengusahakan dengan cara berikut Kecuali karena Kecuali kita lihat Jawaban 1.1 dulu A Membina kemampuan yang dibutuhkan melalui MGMP Tenaga guru dalam mengelola kegiatan Ekstra kurikuler Betul memanfaatkan narasumbel Atau tenaga ahli yang Ada dan potensial pada masyarakat sekitar C. Mengundang guru atau instruktur Di bidang ekstra kurikuler dari lembaga pendidikan layih Juga menguntungkan D. Menunda pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler Karena tidak memiliki Atau bina salat Jadi jawabannya D 4. Menurut ketetapan dalam ke 184 tahun 2019 Muatan lokal 5. UX merupakan salah satu kegiatan ekstra kurikuler Trias UX adalah kegiatan pembinaan siswa yang terdiri dari Si pendidikan kesehatan pelayanan kesehatan Pembinaan lingkungan sekolah Atau madrasah sehat Baik sebelum selesai kita cek nomor 1B 2C 3D 4A 5C selesai ujian Alhamdulillah 100 lolos basic grade Oke baik Bapak Ibu kita lanjutkan ke latihan soal 3 menit Saya akan melanjutkan latihan pada 3,6 tentang monitor Dan evaluasi program ekstra kurikuler Baik setelah menyimak materi Selanjutnya mulai mengerjakan soal Nomor 1 Evaluasi kegiatan ekskul yang dilakukan oleh guru Harus memperhatikan aspek-aspek berikut kecuali B. Jumlah siswa yang mengikuti ekskul Nomor 2 Penetapan tingkat keberhasilan untuk program ekstra kurikuler Didasarkan atas standar minimal Tingkat penguasaan kemampuan yang disyaratkan Dan bersifat B. Individual 3. Evaluasi kegiatan ekskul yang dilakukan oleh guru harus Memperhatikan aspek berikut kecuali A. Jumlah siswa yang mengikuti ekskul Ampat pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler Memerlukan pengawasan dan evaluasi yang baik Untuk memastikan bahwa Kegiatan tersebut berjalan dengan baik Dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Evaluasi Program kegiatan ekstra kurikuler dimaksudkan untuk C. Mengumpulkan data atau informasi mengenai Tingkat keberhasilan yang dicapai siswa 5. Evaluasi kegiatan ekskul yang dilakukan oleh guru Bertujuan untuk B. Mengetahui keberhasilan siswa dalam kegiatan ekskul Oke kita cek lagi Nomor 1 Jawabannya yang sesuai materi adalah B Dan nomor 1 Ini pertanyaannya sama dengan nomor 3 ya Kalau kita perhatikan Jadi jawabannya sama Kemudian 2 bita 3A 4C 5 bita baik Selesai ujian 80 ya Jadi kemungkinan tadi nomor 1 atau nomor 3 Ada salah satu kunci yang salah Oke baik Bapak Ibu Bisa dilanjirkan Atau mau dicoba mengulangi lagi Oke kita mencoba mengulangi Yang tadi nomor 1 Jawabannya B Kita coba C Meskipun sebenarnya jawaban yang paling benar adalah B Jumlah siswa yang mengikuti ekskul Nomor 2 B 3A 4 Si 5 bita Baik kita cek Alhamdulillah Ternyata lolos pencing grade Jadi yang nomor 1 tadi diganti dengan Si kepuasan Siswa terhadap ekskul Baik Bapak Ibu Terima kasih Kita lanjutkan ke 3.7 Saya akan melanjutkan Untuk latihan 3.7 Tentang penyusunan laporan program ekstra kurikuler ini Latihan soal terakhir Maka hanya satu kali kesempatan Nomor 1 laporan kegiatan ekstra kurikuler Minimal terdiri atas 4 bagian Yaitu pendahuluan Pelaksanaan kegiatan Penutup dan evaluasi Pada bagian pendahuluan Laporan kegiatan ekstra kurikuler Sekurang-kurangnya harus memuat Delatar belakang Dasar hukum Tujuan sasaran Nomor 2 Laporan pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler Harus memuat Anama kegiatan Waktu kegiatan Sasaran kegiatan Tahapan kegiatan Hasil penilaian Faktor penunjang dan penghambat Rekomendasi A dan B ini hampir sama Bedanya hanya di sini Hasil penilaiannya harus yang ada hasil Bukan hanya sekedar penilaian Baik 2A nomor 3 Dalam program kegiatan Ekstra kurikuler sekurang-kurangnya memuat Dijenis kegiatan Waktu kegiatan Sasaran Rangkaian kegiatan Tempat kegiatan Peralatan yang digunakan Pelaksana pengorganisasi kegiatan Dan anggaran Empat Sebagai pertanggung jawaban kegiatan sekaligus Kelengkapan dokumen akreditasi madrasa Laporan ekstra kurikuler harus memuat minimal Tadi ada di materi yaitu B Pedoman kegiatan Program kegiatan Dan laporan pelaksanaan Lima untuk menjamin pelaksanaan Ekstra kurikuler sesuai dengan program Dan target yang telah direncanakan Maka perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan ekstra kurikuler Hasil evaluasi ini digunakan untuk Menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan ekstra kurikuler Menjadi solusi dari kendala Dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan Ekstra kurikuler Sekaligus Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan Ekstra kurikuler Hal ini merupakan Ditindak lanjut dari evaluasi kegiatan ekstra kurikuler Baik kita cari dulu Nomor 1D 2A 3D 4B 5D Selesai ujian Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh